Oke guys, hari ini kita ada Mitsubishi Mirage Dan ini mobilnya lagi dijual ya Di showroom Bendy 21 Lokasinya itu ada di Jalan Cinere Cinere Raya Dan dia sebelahnya restoran Itu ya, restoran Padang yang terkenal itu Ada nanti sebelah kiri Jadi daeretan ini, daeretan Pombensin Shell Oke, langsung kita masuk aja yuk Ini kuncinya dia Karena ini yang tipe GLS Dia masih kunci colok Bukan yang Smart Key Kayaknya di tipe Exit Yuk kita buka Handle-nya juga masih model flip up Belum yang grab handle gitu Untuk pengaturan jog Dia lumayan lengkap ya Untuk di segmen city car Dia ada ini Preclining Ada high to adjuster Cuma yang model putar ya Bukan model pompa Yang kayak di mobil-mobil lain Dan juga ada sliding Dan lumayan Masih kondisi masih bagus nih Masih lengkap semua Walaupun agak dekil ya Tapi ini bisa lah di Kasih vacuum cleaner Agak kotor sedikit Tapi ya masih lebih mending daripada Yang Jok warna Terang gitu ya Kan itu lebih Kelatan kalau kotor Oke Kita sudah di dalamnya Setelah ke kunci Nah ini dia Yuk langsung kita starter aja Tadi ini kuncinya Masuk-masuk colok aja Di sini Oke yuk kita nyala Ya sudah nyala Agak buktah sedikit Nah ya Namanya juga Mobil 3 silinder ya Tapi abis starter Ya udah Lanteng Suaranya juga khas 3 silinder Agak gerung-gerung Gak kuat apa Gerung-gerung gitu lah Pokoknya Ya suaranya mirip-mirip Kayak di Seinnya 1000cc deh Oke dan juga Stearnya ini Ini model yang Tiga palang Tapi Sudah Electronic Power steering Dan Juga bisa Tilt Tapi belum Bisa Teleskopik Baru naik turun Saja Dan Juga di sini Masih polos ya Belum ada Steering switch Audio control Dan juga di sini Ada clock phone Ada Airbag Tapi cuma single airbag Untuk yang di GLS ini Sedangkan di sini Ini kosong Dan juga Ini odometer Sudah Sudah 59.000 Kilometer 59.186 Kilometer Jadi langsung Kita lihat Exteriornya Nyalain lampu Belum ada Foclamp ya Dan Hinsert Kita buka Kaca Pengemudi Yang sudah auto down Dan juga Sudah auto up Dan juga Ini kita buka Kap mesin Untuk membuka Tangki Dia di bawah sini Agak jauh Lokasinya Tapi yaudahlah Gak apa-apa Oke dan Sini juga Mesinnya Mesinnya 1200 cc 3 silinder Jadi mesin ganjil Kalau di majalah Yang terkenal itu Bilangnya mesin Pincang Ini Tenaganya Terus Sekitar 75 HP Dan tenaganya Disalurin Ke transmisi 5 speed manual Atau transmisi CVT Ke roda depan Ini mesinnya Kecil banget Dan juga Kalau ini Mungkin di kamera Tidak terlalu kelihatan Tapi sebetulnya Bergetar loh Mesinnya Getarannya juga Agak bergoncang Dan juga Di sini Ruang mesin Belum dicat Sayangnya Dan juga Sini belum ada ABS Karena Ini modul ABS Belum ada Dan juga Ini ada Tapi sudah dapat Peredam sih Bagusnya Tapi itu cuma Sayangnya nih Di warna merah Kayak gini Kalau mesin Tidak dicat Lihat tuh Beleber-beleberan Dan juga Ini aki nya Lumayan gede loh Untuk sebuah City car Ini kayak aki nya Pajero Tapi untungnya Kap mesinnya Lumayan enteng sih Karena Emang mobilnya Kecil Dan juga Di sini Untuk lampu Lampu juga Masih Refractor biasa Belum Projection Kayak yang Di Vesley Versi Thailand Di bawah Belum ada Foglamp Di sini juga Di bawah Grill Ada Garnish room Sedikit Dan Di sini pelok Peloknya kecil Namanya juga City car Dia pake ban Brickson Ecopia Ukurannya 175-65 R14 Dan Untuk setelah Facelift tahun 2015 Dia jadi 15 inci Di Spion Belum ada lampu sen Adanya di Pender Tapi sudah Elektrik Ini ya Sudah Spion elektrik Cuma untuk Lipet Masih harus Dipake tangan Ini juga ada Lobang kunci Yang Kurang rapi Untuk Rem juga Rem belakang Masih Tromol Tapi untuk Rem depan Sudah Takram Ya pasti ya Untuk Antena Dia di depan Bukan model Short pull Yang di belakang Atau Shardfin Belum ada Spoiler juga Tapi sudah ada Imon stop Lamp Ini Rear wiper Belum ada Sensor Pakir Dan juga Lampunya masih Simple banget Yang ada Cuma ada Yang cuma ada 3 Range Send Dan mundur Oke Yuk langsung Kita masuk Aja Kita tutup Oke dan juga Nyalain AC Aja ya Oke untungnya Walaupun Di mobil City car Yang segmennya Tidak Memoh-memoh Banget Dia sudah dapat AC Dengan climate control Keren juga Jadi Yang di Mobil-mobil lain Dia masih model Puter-puter Kayak di Ya Brio Sirion Atau March Kecuali yang 1500cc ya Dia pasti Maka yang Model Kena-kena puter Gitu Di Picanto juga Tapi disini Sudah Climate Control Bagusnya disitu Disini untuk Fan Speed Disini untuk Atur Temperatur Dan juga ada Mode Auto Jadi Sesuai Blower Si AC Nyesuai Sama Temperatur Yang kita pilih Ya Seperti itulah ya Ada Defogger belakang Defogger depan Ada Mode Resikulasi udara Dan juga Ada mode AC Dan ini Untuk Arah angin Jadi Untuk Muka 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 kaki Kaki aja Ke Defogger Dan Ya Begitu deh Pastinya Sudah pada Ngerti lah ya Di atasnya Juga ada Head unit Indes Yang Ya Begitu deh Walaupun Di Pasar luar Ada yang Pake Bluetooth Di Thailand Malah Ada yang Touchscreen Dapet navigasi Juga Tapi disini Cuma dapet Yang simple Simple aja Dia cuma ada Radio USB CD Dan ada Aux Di dalam Ya di dalam Susah Ngambil ya Kita Ini ya Untuk Kualitas audio Juga lumayan ya Walaupun Dia belum ada Twitter ya Jadi masih Empat speaker Lumayan juga Kualitasnya Dan juga disini Pengontrolan mudah Disini tadi ya Tombol power Disini untuk volume Dan disini untuk scan radio Disini untuk skip track Cari Frekuensi Dan yang uniknya Ini ya Dia Biasanya kan Kalau untuk frekuensi Itu Di angka desibel Contohnya Kayak gini ya Biasanya tuh Kalau di radio-radio lain Itu 1,2,10 Dan untuk kita Pencet berikutnya Itu 1,1 102,15 Tapi ini ada 1,2 1,5 1,7 Baru 1,2 Agak unik ya Desimal dari radionya Agak kurang biasa Disini juga ada Preset ya Ada 6 preset Dan disini ada Untuk tombol back Untuk mode USB-nya Paling ya Ada mode radio Ada AM, FM Dan ini untuk CD dan AUX Disini untuk pengaturan Jam tampilannya Dan disini untuk Pengatur Ini ya Isi Pengaturan audio-nya Ada bass Disini bisa ngatur Ya kayak gitu Treble juga bisa diatur Fader, balance Dan Ini AUX Apalah itu Disini untuk Tombol Eject CD Cuma ini agak Kelupas sedikit Si Stickernya Disini juga ada tempat Penyimpanan lagi Dan Disini ada glove box Yang tadi ya Ada buku manualnya Di pintu juga ada Cup holder Ada door pocket Dan disini pintunya Ini full plastik Semua Tidak ada bagian Yang soft touch Disini juga ada Handle pintunya Biasa Tapi Seenggaknya Untuk Yang handle Pembukanya Sudah Ponochrome Ini untuk Ventilasi Ini juga yang Di bagian Luar dashboard Di yang Model 360 derajat Yang bisa diputer Bisa diputer Kemana-mana Kemana-mana Hatiku senang Dan yang Di bagian Tengah sini Biasa model Bisa di atas bawah Ya Begitulah Pokoknya Ini juga ada Parfum Untuk Di Spion Dalam Dia sudah Ada Manual dimming Dan juga Bisa Diatur Ketinggian Jadi Bisa diangkat Atau bisa diturun Ya Rata-rata Yang Nempelnya di kaca Bisa Bisa diatur Ya Grand liftnya Juga bisa Kok kayak gitu Disini juga ada Lampu baca Lampu kabin Istilahnya Yang ukurannya Kecil Di Sunvisor Juga belum ada Vanity Mirror Yang anehnya Di bagian Di bagian Supir ada Tapi di bagian Penumpang Tidak ada Kok kebalik Mobil-mobil lain Disini ada Tapi disini Tidak ada Ya Sudahlah Disini juga ada Grab handle Ada seat belt Yang masih Modelnya fix Belum Yang ada Height adjuster Tapi seenggaknya Headrest sudah Adjustable Tidak kayak Di Brio Atau Celerio Celerio Kayaknya Belum Height adjuster Ya Pokoknya begitu deh Untuk Instrument panel Dia Simple ya Tapi cukup Lumayan lengkap Untuk Untuk Di mobil Kelas ini Lumayan lengkap Pengaturannya Ada Tachometer Ada Speedometer Ada Gear Gearship indicator Paling lupa nih Tadi Ini yang Matic ya Jadi Yang Matic Dia pakai CVT Kalau yang di Mobil-mobil lain Kan dia pakai Ini ya Apa namanya Tor converter Kalau dia pakai CVT Kecuali Brio yang baru Brio yang baru Yang setelah Fast lift Dia pakai CVT juga Dan disini ada Biasanya drive Dan ada B Langsung ke Mode Break ya Ya kalau di CVT lain gitu Ini sama aja Kayak mode L Jadi dia mainnya Putaran tinggi Malah kalau kata Yang Sultan Autonet Ini katanya Bush Yang anggap aja Ini ada turbo Nyalah Kamu suka turbo Atau apa itu Di bawah Juga ada Power outlet Yang 12V Di sini ada tempat penyimpanan Buat naruh HP Atau dompet Ada 2 cup holder Di pintu juga ada Tadi ya Di pintu Pengemudi Juga sama Di sini ada Pengontrol Kaca Kaca jendela Ada window lock Dan ada central locking Dari sini Jadi sama kayak Pajero yang Lama Dia masih Belum ada Tombol untuk Central locking Di sini juga ada Pengaturan Power mirror Tapi tadi ya Belum bisa Lipat secara elektrik Dan karena ini Tipe GLS Dia model yang Masih Colok Colok kunci Belum ada Stop start engine Button Dan kembali ke Instrumen tadi Di sini ada Podometer Di bawahnya itu ada Indikator bensin Kita pencet lagi Ini ada trip A Trip B Ada brightness Ada Ini ya Brightness Kalau ditahan itu Karena malam akan meredup Nah ini yang paling terang Ini tadi Range Range Sisa bensin Di sini ada Average fuel consumption Jadi Konsumsi bensin secara rata-rata Tapi dia Ini menghitungnya pakai Liter per 100 km Jadi angkanya semakin kecil Bukan semakin gede Dan di sini ada Interval service Ini ada Pengingat jadwal service Jadi untuk Service lanjutnya Dini ingetin Untuk Service di 30.900 km Lagi Dan di sini ada Tiga Ini tiga apa ya Atau Oh tiga bulan lagi Dan di sini ada Odometernya lagi Kembali Ya jadi Simple tapi lengkap ya Oke mungkin Di depan Gak ada apa-apa lagi ya Yang bisa ditampilin Kecuali ini nih Ada Tiga tombol kosong Dan mungkin itu aja Yaudah yuk Sekarang kita ke Jok belakang Oke sekarang kita ada di Jok belakang Dari Mitsubishi Mirage Ini tadi posisinya Tidak gue tinggi 167 cm Dan Ruangannya juga Lumayan Lumayan Bukan lumayan gede Bukan lumayan kecil Ya lumayan Ini ruang Dengkul Masih ada Di kolong juga Kita bisa masukin kaki Gak Kehalang sama Rel Dari Jok depan Masih enak lah ya Di tengah sini juga ada Cup holder Dan ada Sit back pocket Yang cuma ada di sebelah kiri Di sebelah Kanan sini Gak ada Ini juga gak ada lampu baca Selain yang di depan tadi Pelafon polos semua Gak ada apa-apa Headrest pun masih yang Cuma segini ya Tapi untungnya pas di Improvement Sorry Face lift 2017 ya Atau 2016 Gue kurang inget Udah headrest nya proper Bisa diatur Tingginya Tiga-tiganya Untuk seatbelt juga Ini yang penumpang tengah ya Masih dua titik Dan untuk yang penumpang samping Di kiri kanan itu ada Seatbelt tiga titik Tapi ada di sini Dan juga di pintu Dia tuh gak ada Tempat penyimpanan apa-apa Gak ada cup holder Atau Apapun Paling cuma taruh Kesini ya Untuk cup holder Di belakang Cuma satu Cuma ada di center Konsolnya aja Oke disini juga Gak ada apa-apa Jadi kita lihat Bagasinya aja Oh ya kuncinya Ketinggalannya Oke untuk Bagasi juga lumayan Lumayan Selegal ya Untuk ukurannya Disini juga ada tray Tray bagasi Yang Bisa kita lepas Kalau misalnya Mau ngelipat barang Dan ini Sebetulnya Tray bagasi ini Ini ya Bisa ngangkat Kalau misalnya Ini disambungin Talinya Kesini Nah ini Baru dia bisa Ngangkat Dan disini Di Lantai Di bawah Lantai bagasi Itu dia ada Ban serep Yang Moril kaleng Dan juga disini Ada dapat Segitiga pengaman Ada Toolkit Buat Itu ya Ngangkat Dongkerak Atau Ban Segala macam Oke mungkin Segitu aja Oke mungkin Sekian dari review Missy Missy Mirage Sekali ini Mohon maaf Biar salah kata-kata Atau dalam penyampaian review Jangan lupa untuk Klik like Comment Subscribe Dan share Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di review selanjutnya Terima kasih telah menonton